Saudara Presiden Jokowi Dodo kembali membuat gurauan soal Capres-Cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Di tengah acara pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Presiden Jokowi Dodo kembali bergurau tentang Capres-Cawapres 2024. Seolah mengabsen, Presiden Jokowi Dodo menganggil nama-nama yang potensial bersaing di Pilpres mendatang. Biasanya saya kalau pas datang di forum-forum partai yang saya lakukan pertama itu mengabsen calon Capres dan Cawapres. Biasanya itu saya lakukan, ini Capres-Cawapres yang datang siapa. Tapi karena hari ini forum-nya forum ekonomi, saya tidak ingin mengabsen. Meskipun saya tahu, Badir di sini Pak Prabowo, Badir. Ada juga Pak Erlangga, ada juga Pak Errik, tapi saya ini tidak mengabsen. Biasanya saya absen satu-satu. Kita segera menuju ke istana kepresidenan Jakarta, ada jurnalis Kompas TV, Astri Gunawan. Di sana kita tanyakan seperti apa ini efek dari gurauan ataupun kelakar dari Presiden Jokowi Dodo. Astri, Presiden Jokowi Dodo lagi-lagi berkelakar soal Capres-Cawapres. Nah sebenarnya yang Anda dapatkan informasinya seperti apa dari istana? Asri? Ya, saya tanyakan kembali. Ini acara terakhir yang didatangi oleh Presiden Jokowi Dodo terkait dengan pelantikan Badan Pengurus Pusat Himi atau Himpunan Pengusaha Buda Indonesia. Presiden Jokowi Dodo dalam acara tersebut menyampaikan bahwa tidak akan mengabsen begitu seperti biasa. Sebagaimana biasanya Presiden Jokowi Dodo selalu mengabsen menteri-menterinya ataupun juga tokoh politik yang hadir. Namun secara tidak sengaja Presiden Jokowi Dodo ini mengabsen ataupun juga menyapa begitu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang hadir dalam acara tersebut. Menteri yang disapa oleh Presiden Jokowi Dodo ini adalah Menteri Pertahanan sekaligus juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kemudian juga ada Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Air Langahartarto dan juga Menteri BUMN Erick Thohir. Nah bagaimanapun juga Jokowi merupakan orang nomor satu di Indonesia sehingga memang gerak-gerik maupun juga tutur kata dari Presiden Jokowi ini akan diperhatikan dan juga menimbulkan beragam interpretasi begitu dari masyarakat. Nah ya sudah saudara tidak hanya satu atau dua elit politik saja yang disapa oleh Presiden Jokowi. Namun sejumlah menterinya ataupun juga tokoh politik yang hadir bersamaan dengan Presiden Jokowi biasa disapa juga. Jadi sikap dari Presiden Jokowi dengan menyapa sejumlah menteri ataupun juga tokoh politik ini dinilai sebagai sikap Presiden Jokowi untuk berlaku adil dan tidak memihak. Apalagi saat ini kita juga sudah dekat dengan pemilu 2024 sehingga dinamika politik semakin tinggi dan juga diharapkan pemilu 2024 ini berjalan secara kondusif. Nah dari sejumlah menteri ataupun juga tokoh politik yang sering disapa oleh Presiden Jokowi ada sosok menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kerap kali disapa oleh Presiden Jokowi ini adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga ada tokoh baru ataupun juga nama baru yang baru pertama kali disebut ataupun disapa oleh Presiden Jokowi ini adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Nah terlepas dari apapun motifnya candaan dari Presiden Jokowi ini tentu dinilai dapat dimanfaatkan sebagai amunisi politik bagi para tokoh politik ataupun juga partai politik yang memiliki pentingan khususnya dari atau pada pemilu 2024 mendatang. Terima kasih. 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 Terima kasih.